Selamat pagi saudara saudari semua Selamat datang bersama kami di Renungan Pagi Hari ini saya melihat Begitu banyak orang sangat datang Hari ini kita melihat Kitab Lukas Pasal yang ke-6 Dipasarkan oleh Pastor Adino Ayat 1-11 Itu sepoin yang pertama Yesus Adalah Tuhan atas hari sabat 12 sampai dengan 16 Yesus Memanggil ke-12 Muridnya 17 sampai dengan 26 Yesus mengajar tentang kerajaan surga Dan ucapan bahagia Dan peringatan Kemudian 27 sampai 36 Untuk mengasihi musuh 37 sampai akhir Yaitu kita harus Menghidupkan buah kehidupan Pasal ini bersama kita baca Kita melihat Sesungguhnya pasal 6 Apa yang ingin Yesus beritahukan kepada kita Yaitu tentang hidup Kita sebagai orang Kristen Kita mengikuti Yesus Bagaimana kehidupan Bagaimana kehidupan Adakah kesepisialan Dalam hidup kita Dan kesepisialan ini Hari ini Adalah Pada hari ini Apa yang Bagaimana kita Menggunakannya Dari segi ini Kita masuk Dalam pasal yang ke-6 Saya melihat sangat bermakna Karena hari ini KKR versi Loh hati Alam Mengajar kita Bagaimana Sungguh-sungguh Menjadi seorang murid Kita lihat Poin yang pertama Di pandangan Yesus Bagaimana hari sabat Ayat pertama Dikatakan Pada suatu hari sabat Ketika Yesus Berjalan di ladang gandum Murid-muridnya Memetik bulir gandum Dan memakannya Sementara mereka Menggisarnya Dengan tangan Tetapi beberapa Orang farisi Berkata Mengapa kamu Berbuat sesuai Sesuatu Yang tidak diperbolehkan Pada hari sabat Lalu Yesus Menjawab mereka Tidaklah kamu Baca apa yang Dilakukan oleh Daud Ketika ia Dan yang Mereka yang lapar Mengikutinya Bagaimana Ia masuk ke rumah Ala Dan mengambil roti Sajian Lalu memakannya Dan memberikan Kepada Pengikut-pengikutnya Padahal Roti itu Tidak boleh dimakan Kecuali oleh Imam-imam Kata Yesus Kepada mereka Anak manusia Adalah Tuhan Atas hari sabat Pada suatu Hari sabat Lainnya Yesus Masuk ke dalam Baik suci Ke rumah Ibadah Lalu mengajar Disitu Ada seorang Yang mati Tangan kanannya Ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Mengamati Yesus Kalau ia Menyembuhkan Orang Pada hari sabat Supaya mereka Dapat alasan Untuk Mempersalahkan Dia Silahkan baca Sampai di Ayat 11 Disini Adalah hari sabat Yesus Dan para muridnya Melakukan Hal yang Spesial Waktu mereka Melewati Ladang Murid-muridnya Mengambil Bulir gandum Kemudian Memakannya Sesungguhnya Mereka Adalah Orang Israel Juga Para muridnya Mereka Dari kecil Sudah Memperoleh Ajaran Dari orang Farisi Dan Orang Farisi Membuat Banyak-banyak Sekali Peraturan Mungkin Bagi muridnya Tidak tahu Peraturan ini Sesungguhnya Mereka Dari kecil Sudah Berpegang Pada Peraturan ini Tetapi Mengapa Hari sabat Ini Mereka Melakukan Hal Ini Murid-muridnya Selalu Membuat Masalah Untuk Yesus Kalau Kamu Tahu Mereka Mencuri Diam-diam Mencuri Melakukannya Kalau Kita Tahu Akan Membuat Masalah Bagi Orang Farisi Kalau Kita Pikir Mungkin Para muridnya Sangat Lapar Karena Dia Mengikuti Yesus Melayani Siang Dan Malam Jadi Waktu Keadaan Lapar Mengambil Bulir Memetik Bulir Gandum Dan Memakannya Ketika Mereka Menggisar Dalam Tangannya Orang Farisi Langsung Datang Berkata Mengapa Kamu Berbuat Sesuatu Yang Tidak Diperbolehkan Pada Hari Sabat Yesus Tidak Meng 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 Para Muridnya Kalau Kita Mungkin Kamu Keterlaluan Apa Yang Kamu Lakukan Disini Tetapi Kita Lihat Yesus Orang Yang Bertanggung Jawab Ia Adalah Jiwa Anak Kerajaan Tandanya Yesus Datang Untuk Menanggung Kesalahan Orang Atau Dosa Manusia Jadi Dia Menanggung Kesalahan Para Murid-muridnya Dan Dia Disini Mengajar Apa Sesungguhnya Hari Sabat Itu Yesus Mengambil Perumpamaan Yang Dilakukan Oleh Daud Dan Memberitahukan Kepada Orang Farisi Pada Saat Dulu Daud Melakukan Hal Itu Allah Tidak Menegur Daud Jadi Di Dalam Hati Orang Israel Ada Konsep Daud Orang Yang Berkenan Bagi Allah Sesungguhnya Allah Tidak Pernah Menyalahkan Daud Akan Hal Itu Tapi Mengapa Kamu Hari Ini Yesus Mengatakan Perumpamaan Dengan Muridnya Tentang Oleh Daud Perkara Yesus Mengajar Mereka Apa Sesungguhnya Hari Sabat Hari Sabat Yang Paling Utama Yaitu Dan Apa Tujuannya Dan Yesus Mengajar Mereka Adalah Anak Manusia Adalah Tuhan Atas Hari Sabat Memang Perkataan Ini Adalah Akhir Dari Mengakhiri Masalah Yesus Berkata Demikian Dan Mereka Tidak Lagi Banyak Mengkomplen Dan Yesus Di Ayat Keenam Pada Sabat Yang Lain Mungkin Satu Minggu Sesungguhnya Yesus Tidak Membiarkan Orang Farisi Dia Mau Mengajar Mereka Apa Sesungguhnya Hari Sabat Itu Jadi Pada Hari Sabat Yang Lain Dia Menyembuhkan Seorang Yang Mati Tangan Kanannya Yesus Sangat Mengerti Apa Yang Dipikirkan Oleh Orang Farisi Jadi Mereka Sengaja Mengatur Orang Itu Di Hadapan Yesus Yaitu Untuk Mengamat Ngampati Yesus Apakah Pada Hari Sabat Ia Menyembuhkan Orang Mereka Ingin Mendapat Alasan Untuk Mempersalahkan Yesus Minggu Yang Lalu Kamu Dengan Murid Murid Pada Hari Sabat Kamu Memetik Bulir Gandum Kemudian Memakannya Kami Memberitahukan Kamu Menggunakan Daud Untuk Menutup Mulut Kami Dan Minggu Ini Kami Melihat Apakah Di Hari Sabat Ini Kamu Akan Menyembuhkan Karena Menurut Peraturan Bagi Orang Farisi Hari Sabat Tidak Boleh Menyembuhkan Sungguh Logis Logika Mereka Mereka Melihat Peraturan Mereka Lebih Besar Dari Segalanya Yang Mereka Tidak Suka Kalau Ada Orang Yang Melanggar Peraturan Mereka Ini Bingkai Bingkai Bagi Mereka Orang Itu Berdiri Di Hadapan Yesus Yesus Sangat Mengerti Pikiran Mereka Bahwa Orang Itu Di Hadap Nya Yaitu Untuk Membuat Alasan Mempersalahkan Yesus Yesus Mengerti Pikiran Mereka Tapi Yesus Sengaja Menyembuhkan Orang Itu Dan Yesus Berkata Kepada Dia Manakah Yang Diperolehkan Pada Hari Sabat Berbuat Baik Atau Berbuat Jahat Menyelamatkan Nyawa Orang Atau Membinasakan Perkanyaan Ini Sangat Lihai Yesus Di Dunia Membuatkan Hal Yang Percobaan Yang Sangat Hebat Dan Dia Menyuruh Orang Itu Mengulurkan Tangannya Dan Demikian Orang Itu Disembuhkan Maka Meluaplah Amara Orang Farisi Mereka Berunding Dengan Apakah Yang Akan Mereka Lakukan Terhadap Yesus Di Dalam Hati Yesus Apakah Hari Sabat Itu Dua Minggu Bersama Dilihatkan Di Dalam Hati Yesus Hari Sabat Yaitu Agar Orang Bisa Dibebaskan Dan Konek Dengan Allah Kalau Orang Tidak Punya Kemerdekaan Untuk Menyembah Allah Maka Peraturan Ini Harus Dihapuskan Karena Hari Sabat Tujuan Yang Terpenting Yaitu Manusia Konek Dengan Allah Dan Menyembah Allah Segala Sesuatu Yang Menghalangi Orang Di Hadapan Allah Tidak Sehat Semua Itu Tidak Seharusnya Lagi Pula Di Hari Sabat Membuat Orang Bisa Istirahat Dan Mendapatkan Diberkati Jadi Untuk Hal Yang Baik Dan Yang Buruk Bagaimana Pilihannya Di Hari Sabat Membuat Orang Dibebaskan Dimerdekakan Di Hari Sabat Manusia Konek Dengan Allah Pada Hari Sekarang Apakah Kita Juga Sama Pada Merayakan Hari Sabat Apakah Kita Menolong Saudara Saudari Kita Di Hari Sabat Untuk Konek Dengan Allah Atau Kita Tidak Tahu Dan Berkat Atau Menghentikan Orang Untuk Datang Seperti Saya Saya Membawa Murid Saya Kelas Kala Di Gereja Seorang Rekan Sekolah Saya Berkata Adino Aku Tidak Bisa Bersama Dengan Kamu Ke Gereja Karena Gereja Tidak Menyambut Aku Dan Aku Bertanya Mengapa Gereja Kami Sangat Menyambut Kamu Saya Juga Pergi Ke Gereja Yang Lain Saya Dengan Rambut Yang Panjang Mereka Tidak Mengizinkan Aku Masuk Apalagi Dulu Saya Suka Bekai Celana Yang Bolong Sehingga Tidak Bisa Ke Gereja Ini Peraturan Dari Manusia Yang Menghalangi Orang Untuk Datang Kepada Allah Ya Saya Berkata Kepada Mereka Leluasa Saja Sebab Pasal Joshua Bisa Menerima Laki-laki Yang Berambut Panjang Dan Hari Ini Kita Harus Demikian Merayakan Hari Sabat Kita Lihat Di Poin Yang Kedua 12 Sampai 16 Pada Waktu Itu Pergilah Yesus Ke Bukit Untuk Berdoa Dan Semalam-malaman Berdoa Kepada Allah Ketika Hari Siang Ia Memanggil Murid-muridnya Kepada Mereka Lalu Memilih Di Antara Mereka 12 Murid Yang Disebut Rasul Simon Atas Yang Diberikan Petrus Adrios Adak Saudara Simon Yakobus Yohannes Filipus Bartolomeus Matius Dan Thomas Yakobus Anak Elphius Simon Yang Disebut Orang Jelot Judas Anak Yakobus Dan Judas Iskariot Yang Kemudian Menjadi Pengkhianat Yesus Memanggil Murid-muridnya Membawa Mereka Berdoa Di Ke Bukit Semalam-malaman Berdoa Kepada Allah Pengajaran Yesus Terhadap Sahabat Bagi Orang Farisi Yesus Sangat Mengerti Mengetahui Orang Farisi Sengaja Membuat Kesusahan Untuk Mengalahkan Dia Jadi Yesus Perlu Banyak Kekuatan Dari Allah Perlu Banyak Lagi Firman Allah Kepadanya Dan Perlu Banyak Lagi Konek Untuk Menghadapi Tantangan Kita Lihat Yesus Dia Selama Tidak Mundur Dan Tidak Takut Dimana Keberanian Dan Kekuatannya Dari Mana Datang Yaitu Pada Saat Dia Tahu Dia Menghadapi Segala Sesuatunya Itu Dia Tahu Untuk Berdoa Jadi Jadi Kita Menghadapi Kesusahan Yang Semakin Besar Kita Harus Semakin Berdoa Kita Menghadapi Orang Perkumpulan Orang Banyak Kita Harus Lebih Banyak Lagi Berdoa Hari Ini Kita Menghadapi Tantangan Dunia Banyak Sekali Barang Barang Di Hadapan Kita Kita Pun Harus Berdoa Lebih Banyak Lagi Yesus Memberikan Kita Contoh Yang Sangat Baik Dia Bukan Hanya Berdoa Dia Lebih Lagi Membangun Murid Murid Karena Dia Tahu Murid Murid Hidupnya Dibentuk Maka Kerajaan Allah Dinyatakan Kekuatan Kerajaan Allah Yang Sangat Besar Akan Datang Jadi Dia Memanggil 12 Murid Dan Dia Memilih Di Antara Mereka 12 Orang Yang Disebut Rasul Kamu Lihat Murid Murid Menjadi Rasul Identitas Mereka Berubah Setelah Yesus Berdoa Memanggil Mereka Dan Murid Murid Ini Mendapatkan Kuasa Doa Dari Yesus Dia Dari Murid Menjadi Rasul Rasul Dalam Artinya Dia Bersama Yesus Mengambil Misi Dari Yesus Dan Suatu Hari 12 Orang Ini Akan Mendirikan Gereja 12 Murid Dibangkitkan 12 Menambangkan Yaitu Angka Sempurna Genap 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 Kuasa Kerajaan Surga Terbuka Dari Mana Mulai Yaitu Dari Yesus Mengajar Apa Sesungguhnya Hari Sabat Dan Juga Yesus Berdoa Dari Semalam Malaman Kita Harkonat Dengan Allah Kerajaan Surga Maka Doa Kita Punya Kuasa Dan Doa Kita Perlu Dengan Iman Untuk Mengikuti Yesus Untuk Menyambut Panggilan Yesus Yesus Demikian Mengambil 12 Murid Menjadi Rasul Dimulai Dari Saat Ini Murid Selalu Dekat Pada Yesus Mengikuti Yesus Untuk Mengembangkan Kerajaan Surga Jadi Paragas Berikutnya Yesus Mengajar Apa Itu Kerajaan Surga Hari Ini Kita Sering Bertanya Apa Itu Kerajaan Surga Seperti Yang Dikatakan Pastor Joshua Sangat Jarang Orang Menjelaskan Apa Itu Kerajaan Surga Kita Di Gereja Lama Sangat Sulit Mengemahami Apa Itu Kerajaan Surga Mengapa Karena Sangat Rumit Tidak Bisa Menjelaskan Kerajaan Seperti Tidak Bisa Dilihat Dan Juga Tidak Bisa Dijama Tapi Semua Orang Ingin Masuk Dalam Kerajaan Surga Hari Ini Kamu Di Dunia Tidak Bisa Dengan Jelas Mengatakan Ini Kerajaan Surga Sesungguhnya Bagaimana Kerajaan Surga Itu Yesus Mengajar Tentang Hari Sabat Yesus Memanggil Kedua Beras Lasul Kerajaan Surga Mulai Dimulai Dan Seterusnya Ayat 17 Sampai Dengan 26 Yaitu Yesus Menerangkan Tentang Rahasia Pelayanan Kerajaan Surga Mohon Rokudus Untuk Menolong Kita Agar Kita Melihat Apa Itu Kerajaan Surga Saya Diperbahari Oleh Rokudus Baru Memahami Apa Itu Kerajaan Surga Dan Bagaimana Jadi Kalau Kita Mau Mengerti Kerajaan Surga Dan Ingin Masuk Menerima Kerajaan Surga Sangat Perlu Akan Rokudus Untuk Menolong Kita Mohon Rokudus Untuk Menolong Kita Dimulai Dari Terenungan Pagi Sampai Nanti Pada Pertemuan KKR Mohon Rokudus Bersama Menyertai Kita Agar Kita Mengerti Apa Itu Kerajaan Surga Kerajaan Surga Adalah Jalan Pohon Kehidupan Yang Akan Diterangkan Nanti Di Konfren Dan Kita Melihat Bagaimana Yesus Menerangkan Dimulai Dari Dua Puluh Di Ayat Tujuh Belas Lalu Ia Turun Ia Kepada Mereka Berhenti Kepada Tempat Yang Datar Berkumpul Senyumlah Besar Dari Yodea Dan Dari Yerusalem Dan Dari Pantai Pirus Sampai Sedan Mereka Datang Untuk Mendengarkan Dia Untuk Disembuhkan Penyakit Mereka Juga Mereka Dirasuk Oleh Roroh Jahat Beroleh Kesembuhan Dan Semua Orang Banyak Itu Berusaha Menjabai Yesus Karena Ada Kuasa Yang Kuah Daripada Mereka Dan Semua Orang Itu Disembuhkan Ucap Lalu Yesus Memandang Murid-muridnya Dan Berkata Berbahagialah Kamu Yang Miskin Karena Kamu Yang Mempunyai Kerajaan Allah Berbahagialah Hai Kamu Yang Sekarang Ini Lapar Karena Kamu Akan Dipuaskan Berbahagialah Hai Kamu Sekarang Ini Menangis Karena Kamu Akan Tertawa Berbahagialah Kamu Jika Kamu Anak Manusia Orang Membenci Kamu Dan Jika Mereka Mengucil Kamu Dan Mereka Kamu Hendak Menolak Namamu Sebagai Suatu Yang Jahat Bersuka Citalah Pada Waktu Itu Dan Bergembiralah Sebab Sesungguhnya Upah Besar Di Surga Karena Secara Demikian Juga Nenek Moyang Mereka Telah Diperoleh Oleh Para Nabi Sampai Ayat 26 Yesus Mengajar Kepada Kedua Belas Rasul Dia Disitu Berada Di Tempat Yang Datar Disitu Banyak Orang Berkumpul Dari Sampai Judea Sampai Yerusalem Dari Pantai Tirus Sampai Dari Sidon Kamu Tahu Dari Yeruseran Harus Datang Ke Yesus Harus Sampai Ke Galilea Setidaknya Tiga Hari Perjalanan Dari Tirus Juga Dari Tempat Yang Sangat Jauh Dari Sidon Juga Sangat Jauh Mereka Datang Dari Tempat Yang Sangat Jauh Mereka Dengan Berkorban Datang Hari Ini Kita Melihat Di Kursi Karunia Hari Ini Sangat Banyak Orang Saya Sangat Terharu Karena Saya Tahu Banyak Orang Juga Berkorban Untuk Datang Ada Yang Naik Pesawat Dan Kamu Lebih Lihai Lagi Di Jaman Yesus Mungkin Kamu Perlu Satu Bulan Untuk Baru Datang Di Hari Ini Kita Bersyukur Kita Ada Pesawat Kalau Tidak Tiga Bulan Yang Lalu Kamu Harus Keluar Rumah Baru Bisa Keburu Datang Di Hari Ini Mereka Datang Mencari Yesus Untuk Mendengar Pengajarannya Karena Mereka Tahu Apa Yang Yesus Ajarkan Itu Adalah Firman Allah Yang Bisa Mengubah Hidup Manusia Saudari Saudari Semua Kita Harus Sungguh Membaca Alkitab Kita Dan Juga Para Pastor Harus Sungguh Untuk Menyampaikan Kotbah Sebab Karena Firman Yang Bisa Mengubahkan Hidup Manusia Dan Mereka Mendengar Yesus Mereka Berharap Penyakit Mereka Beroleh Kesembuhan Ini Menjadi Tanda Bagi Yesus Di Pada Yesus Ada Kuasa Tuhan Dan Juga Ada Kekuatan Dari Allah Darinya Mengapa Dia Tidak Mencari Mereka Tidak Mencari Orang Farisi Karena Orang Farisi Mereka Bisa Mengajar Tetapi Tidak Bisa Melakukan Dan Juga Yang Diajar Mereka Itu Sangat Kering Kering Artinya Mereka Bisa Mengajar Tetapi Tidak Bisa Melakukannya Yesus Berbeda Karena Pengajaran Yesus Yang Apa Yang Diajarkan Ia Sanggup Melakukannya Bahkan Selain Itu Daripadanya Keluar Kuasa Dan Kekuatan Untuk Menyembuhkan Dan Memperbaharui Membuat Perubahan Jadi Orang dari Jauh Jauh Datang Di hadapan Yesus Bukan Hanya Mendengar Pengajarannya Dan Banyak Orang Berusaha Untuk Menjama Yesus Dilihat Sepertinya Kurang Ajar Tetapi Kebanyakan Orang Ingin Menjama Dia Saya Jujur Berkata Kalau Kita Bisa Melampaui Waktu Sampai Di Jamannya Yesus Saya Pun Ingin Menjama Yesus Ada Orang Yang Punya Perasaan Demikian Angkat Tangan Kita Juga Orang Yang Demikian Sekali Menjama Yesus Kekuasa Kekuatan Pun Keluar Dan Kesembuhan Pun Terjadi Mengapa Ini Adalah Kerajaan Surga Kerajaan Surga Bukan Hanya Kata Kata Yang Terpenting Adalah Kekuasa Allah Kekuasa Dan Kekuatan Allah Kerajaan Allah Itu Adalah Kuasa Dan Kekuatan Allah Dipadukan Bersama Jadi Kamu Melihat Perkara Ini Terjadi Pada Saat Mereka Menjama Mereka Maka Kuasa Dan Kekuatan Allah Keluar Kamu Tahu Bahwa Itu Kerajaan Allah Datang Telah Datang Saudari Saudari Semua Hari Ini Apakah Kamu Telah Menerima Kerajaan Surga Kalau Kamu Telah Terima Kerajaan Surga Kamu Harus Hidupkan Kerajaan Surga Bagaimana Menghidupkan Kerajaan Surga Di Keluargamu Di Tempat Kerjamu Firman Allah Kuasa Allah Adakah Itu Dihidupkan Kalau Di Tempat Kamu Berada Kuasa Dan Kekuatan Allah Keluar Maka Tempat Itu Adalah Kerajaan Surga Di Surga Kamu Mengeluarkan Keraja Kuasa Dari Kekuatan Allah Hongkong Adalah Kerajaan Surga Demikian Juga Kersi Karun Firman Allah Kuasa Allah Di Tengah Hongkong Itu Dikeluarkan Saya Sederhana Katakan Kerajaan Surga Adalah Di Chun Wan Dan Juga Chun Wan Ada Di Tempat Dimana Kamu Berada Yang Asal Kamu Mengeluarkan Firman Allah Dan Kuasa Allah Dan Saya Mendorong Kalian Musuh Sangat Sekali Ingin Menghalangi Dan Menghentikan Kita Untuk Mengatakan Firman Allah Dan Kuasa Allah Tetapi Kita Harus Menang Pada Saat Itu Yesus Dia Menghadapi Tantangan Dari Orang Farisi Dan Tantangan Tantangan Ini Menghalangi Dia Jangan Mengajar Tentang Kerajaan Surga Dan Jangan Melakukan Kesembuhan Sebab Mereka Membawa Orang Yang Mati Tangan Kanannya Untuk Mencobai Dia Pada Saat Yesus Menyembuhkan Dia Maka Maralah Orang Farisi Mereka Untuk Mendapatkan Alasan Untuk Menyalahkan Yesus Allah Menghentikan Allah Yesus Mengatakan Firman Allah Dan Kuasa Allah Tetapi Apakah Yesus Takut Atau Dia Mundur Adakah Dia Sembunyi Tidak Bahkan Dia Terus Mengajar Apa Itu Kerajaan Surga Kerajaan Surga Selain Menyatakan Firman Allah Dan Kuasa Allah Dan Juga Ada Kesepisan Dari Kerajaan Surga Yaitu Setelah Yesus Menyembuhkan Mereka Yesus Mengamati Para Rasulnya Dan Kata terakhir Itu diberikan Kepada Para Rasulnya Untuk Mengajar Para Murid-muridnya Tentang Rahasia Kerajaan Surga Hari ini Kita Adalah Murid-murid Yesus Dan Memberikan Firman Ini Kepada Kita Mari Kita Melihat Kerajaan Surga Ada Rahasia Apa Rahasia Ini Saat Terbuka Yesus Mengatakan Berbahagialah Atau Diberkati Atau Celakalah Orang Yang Miskin Berbahagialah Berbahagialah Orang Yang Lapar Berbahagialah Orang Yang Dibenci Karena Nama Anak Yesus Bersuka Citalah Pada Waktu Gembirakan Orang Yang Orang Lapar Sangatlah Berbahagialah Orang Yang Dikucilkan Berbahagialah Dan Yesus Berkata Kepadamu Berbahagialah Atau Diberkatilah Kamu Sesungguhnya Apa yang Dikatakan Oleh Yesus Pada Saat Kita Melihat Diberkati Atau Dicelakakah Adakah Sesuatu Yang Saling Berlawanan Bagaimana Orang Miskin Bisa Berbahagia Karena Kamulah Empunya Kerajaan Allah Kerajaan Allah Diberikan Kepada Orang Miskin Aneh Bukan Hari Ini Kerajaan Allah Diberikan Pada Orang Kaya Percayakah Kamu Kalau Kamu Berimigrasi Kamu Akan Mengerti Pada Saat Kamu Berimigrasi Kamu Akan Masuk Di Negara Yang Lain Apa Yang Dia Lihat Melihat Kamu Apakah Punya Style Melihat Kamu Apakah Kamu Ganteng Atau Melihat Dompet Benar Apa Yang Dikatakan Yesus Berbahagialah Hai Kamu Yang Miskin Karena Kamulah Punya Kerajaan Sorga Berbahagia Kamu Yang Lapar Bagaimana Orang Lapar Bisa Berbahagia Orang Lapar Itu Hal Yang Tidak Baik Tetapi Yesus Berkata Berbahagialah Hai Kamu Yang Sekarang Lapar Karena Kamu Akan Dipuaskan Apa Itu Kerajaan Sorga Kerajaan Sorga Seperti Penemah Dan Membawa Perubahan Pada Saat Kerajaan Sorga Dinyatakan Seluruh Dunia Harus Dibalikkan Dulu Orang Yang Miskin Sekarang Diberkati Orang Yang Tidak Memiliki Segala Sesuatu Dan Sekarang Memiliki Segala Sesuatu Orang Yang Sedih Akan Tertawa Orang Yang Remuk Hati Akan Disempunakan Itu Kerajaan Sorga Kerajaan Sorga Mengubah Hidup Kita Jadi Bukan Hanya Berbahagia Dan Juga Memiliki Kehidupan Pada Saat Dunia Memenuhi Kita Pada Pada Saat Kerajaan Surga Datang Itu Akan Membawa Perubahan Sebab Segala Yang Ada Di Bumi Akan Berlalu Jadi Orang Yang Diberkati Mereka Adalah Orang Yang Berbahagia Dan Disini Dikatakan Celakala Orang Kamu Yang Kaya Karena Karena Mereka Pada Saat Kerajaan Surga Datang Mereka Terus Mencari Orang Celakala Orang Yang Sekarang Tertawa Di Dunia Ini Orang Yang Mentertawa Kepada Mereka Sebab Penghakiman Akan Datang Hari Berduka Cita Datang Pada Saat Orang Orang Berkata Baik Untukmu Maka Dunia Akan Menipumu Demikian Juga Nabi Nabi Palsu Bagaimana Perkatakan Nabi Nabi Palsu Kepada Dunia Secara Sedana Kamu Bohong Aku Aku Bohong Kamu Kamu Tipu Aku Aku Tipu Kamu Dunia Akan Memuji Para Nabi Nabi Palsu Jadi Saling Menipu Orang Hongkong Sangat Baik Kamu Baik Aku Baik Semuanya Baik Benar Ada Orang Kamu Tidak Suka Kamu Melihat Dia Sangat Semak Semangat Untuk Menjama Dia Dan Berkata Mari Kita Makan Bersama Ya Nanti Kita Makan Siang Bersama Tapi Kamu Kamu Datang Pada Saat Sampai Yesus Datang Kamu Tidak Bisa Makan Kamu Bohong Aku Aku Bohong Kamu Orang Demikian Akan Mendapat Celaka Sebab Mereka Tidak Jujur Jadi Apa Kerajaan Surga Itu Kerajaan Surga Adalah Perubahan Hari Ini Apakah Kamu Telah Masuk Kerajaan Surga Hidup Apakah Karena Yesus Tel Diubah Apa Yang Kamu Pegang Pada Saat Kamu Berpegang Pada Kerajaan Surga Walaupun Di Dunia Kamu Kehilangan Segala Sesuatunya Walaupun Di Dunia Kamu Dipenuhi Akan Tangisan Tapi Pada Saat Kerajaan Surga Dinyatakan Segala Sesuatu Akan Berubah Akan Dibalikan Yang Menderita Di Bumi Di Surga Akan Mendapatkan Suka Cita Bahkan Suka Semakin Dinyatakan Pada Saat Yesus Datang Ini Adalah Pernyataan Kerajaan Surga Yang Sangat Sangat Nyata Pada Saat Kita Tidak Mengerti Kerajaan Surga Maka Kita Tidak Bisa Menghidup Kerajaan Surga Dan Hidup Kita Tidak Punya Kuasa Pada Saat Kita Mengerti Kerajaan Surga Yang Yaitu Membawa Perubahan Atau Kebalikan Kita Akan Melakukan Dimulai Dari Ayat 27 Kerajaan Surga Adalah Kebalikan Hidupmu Hubungan Dengan Sesamamu Akan Diubah Yaitu Untuk Mengasihi Musuh Kalau Tidak Bagaimana Kamu Bisa Mengasihi Musuh Tidak Membunuh Dia Itu Sudah Termasuk Untung Tetapi Kamu Harus Berbas Kasihan Kita Lihat Di Ayat 27 Sampai Dengan 36 Tetapi Kepada Kamu Yang Mendengar Aku Aku Berkata Kasih Hila Musuh Berbuatlah Baik Kepada Orang Yang Membenci Kamu Mintalah Berkat Bagi Orang Yang Mengutuk Kamu Berdoa Bagi Mereka Yang Mencacih Kamu Barang Siapa Menampat Pipimu Yang Satu Berikan Juga Kepada Pipinya Yang Lain Dan Barang Siapa Yang Mengambil Jubamu Biarkan Ia Mengambil Bajumu Berilah Kepada Setiap Orang Yang Meminta Kepadamu Dan Jangan Meminta Kembali Kepada Semua Orang Yang Mengambil Kepunyaan Dan Bagaimana Kamu Kehendaki Supaya Orang Berbuat Kepadamu Perbuatlah Demikian Juga Demikian Kepada Mereka Dan Jika Kalau Kamu Mengasihi Orang Yang Mengasihi Kamu Apakah Jasamu Karena Orang Berdoa Pun Akan Mengasihi Juga Orang Yang Mengasihi Mereka Sebab Jika Kalau Kamu Berbuat Baik Kepada Orang Yang Berbuat Baik Kepada Kamu Apakah Jasamu Orang Berdoa Sapun Akan Berbuat Demikian Dan Jika Kamu Meminjamkan Sesuatu Kepada Orang Karena Kamu Sesuatu Berharap Akan Menerima Sesuatu Daripadanya Apakah Jasamu Orang Orang Berdosa Pun Meminjamkan Kepada Orang Orang Berdosa Supaya Mereka Menerima Kembali Sama Yang Banyak Tetapi Kamu Kasih Helia Musuhmu Dan Berbuat Baik Kepada Mereka Pinjam Yang Tidak Mengharapkan Balasan Maka Upamu Akan Besar Dan Kamu Akan Menjadi Anak Anak Allah Yang Maha Tinggi Sebab Ia Baik Terhadap Orang Orang Yang Tidak Tahu Berterima Kasih Dan Berharap Orang Orang Jahat Hendaklah Kamu Murah Hati Sama Seperti Bapak Mualah Murah Hari Pada Saat Dulu Kita Membaca Ayat Ini Sangat Berat Hati Karena Kita Bisa Memberi Tidak Bisa Menerima Kita Tidak Mengerti Kerajaan Surga Kita Berpegang Pada Hal Ini Kita Tidak Mau Lepas Pada Hari Ini Kamu Tahu Kerajaan Surga Adalah Kebalikan Maka Kita Bisa Untuk Lepas Karena Kebanyakan Kita Akan Merasa Musuh Kita Hidup Lebih Baik Daripada Kita Adakah Di Hadapan Drama Di Televisi Juga Demikian Tidak Tahu Mengapa Orang Jahat Itu Mereka Sangat Mewah Untuk Mengasihi Musuh Itu Hal Yang Tidak Masuk Akan Padahal Kami Sering Dibully Oleh Mereka Bagaimana Sekarang Menyuruh Saya Untuk Mengasihi Dia Bagaimana Mungkin Tetapi Kalau Kamu Tahu Kerajaan Surga Adalah Kebalikan Maka Lakukan Semakin Kamu Mengasihi Dia Kamu Akan Semakin Disakiti Ya Tetapi Pada Saat Kerajaan Surga Datang Semua Akan Dibalikan Berhubah Kita Terus Maju Allah Sendiri Yang Melaku Yang Membalikkan Jadi Kita Tidak Peduli Orang Ini Suka Atau Tidak Suka Karena Kerajaan Surga Datang Semua Akan Terbalik Allah Punya Caranya Sendiri Allah Punya Kuasa Jadi 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 kita Kita Bisa Melepaskan Dan Tau Kamu Pada Saat Kita Demikian Melepaskan Hati Kita Mendapatkan Kemerdekaan Dan Dengan Bebas Kita Bisa Menyembah Allah Dengan Membawa Kebebasan Kita Bisa Sungguh-sungguh Untuk Melakukan Hari Sabat Yaitu Satu Siklus Kita Harus Kembali Pada Di Original Hari Sabat Yaitu Kerajaan Surga Kerajaan Sola Ada Yang Membawa Terbalik Perubahan Terbalik Jadi Hidup Kita Harus Membawa Buah Yang Baik 37 Sampai Akhir Kamu Jangan Menghakimi Orang Lain Kamu Menghakimi Kamu Tidak Akan Dihakimi Jangan Kamu Menghukum Maka Kamu Tidak Dihukum Ampunin Mereka Dan Dihakuni Berilah Dan Kamu Akan Diberi Suatu Takaran Yang Baik Yang Padat Dan Digoncang Dan Bertumpah Keluaran Akan Dicurakan Kepada Ribaan Mu Sebab Ukuran Yang Kamu Pakai Akan Mengkur Dan Dihukur Kepadamu Yesus Mengatakan Pula Sesuatu Perempaman Kepada Gurunya Tetapi Barang Siapa Telah Tamat Pelajaran Akan Sama Dengan Gurunya Mengapa Engkau Melihat Selumbar Di Dalam Mata Saudaramu Sedangkan Balok Di Dalam Matamu Sendiri Tidak Engkau Ketahui Bagaimana Engkau Dapat Berkata Kepada Saudaramu Saudara Biarlah Aku Mengeluarkan Selumbar Yang Ada Di Dalam Matamu Padahal Balok Yang Di Dalam Matamu Tidak Engkau Karena Tidak Ada Pohon Yang Baik Menghasilkan Buah Yang Tidak Baik Dan Juga Tidak Ada Pohon Yang Tidak Baik Menghasilkan Buah Yang Baik Sebab Setiap Pohon Dikenal Dari Buah Karena Dari Semak Duri Orang Tidak Memetik Buah Arah Dan Dari Duri Tidak Memetik Buah Anggur Orang Yang Baik Mengeluarkan Barang Yang Baik Dari Pembendaraan Hati Yang Baik Dan Orang Yang Jahat Mengeluarkan Barang Yang Jahat Dari Pembendaraan Yang Jahat Karena Yang Mengucapkan Mulutnya Meluap Dari Hatinya Mengapa Kamu Berseru Kepada Tuhan Tuhan Padahal Kamu Tidak Melakukan Apa Yang Aku Katakan Setiap Orang Yang Datang Kepadaku Dan Mengedap Serta Melakukan Aku Akan Menyertai Mereka Dengan Siapa Yang Dapat Disamakan Silahkan Baca Sampai Di Ayat 49 Apa Yang Dikatakan Yesus Yaitu Tentang Kerajaan Surga Jadi Kita Jangan Menghakimi Orang Kita Jangan Menghukum Kesalahan Orang Sebab Semua Itu Terbalik Akan Menghukumu Sebab Kerajaan Surga Adalah Hal Yang Terbalik Jadi Kita Terhadap Orang Haruslah Bersuka Relah Bagaimana Kamu Memberkati Orang Lain Demikian Allah Akan Memberkatimu Seberapa Banyak Pengorbananmu Demikian Juga Upah Yang Dari Allah Kepadamu Dulu Kita Memberi Orang Untuk Mendapat Upah Pada Saat Kerajaan Surga Datang Pemberian Kita Kepada Orang Tidak Usah Menanti Pengembalian Dari Orang Sebab Kerajaan Surga Akan Memberi Kepadamu Dan Juga Pengembalian Dari Kerajaan Surga Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Manusia Dan Juga Yang Kita Lakukan Di Dunia Sampai Pada Di Alam Yang Kekal Dan Juga Kita Kita Akan Mendapat Upah Yang Besar Dari Kerajaan Surga Dari Kita Lihat Kerajaan Surga Dalam Hidupmu Kerajaan Surga Kerajaan Surga Hidup Kerajaan Surga Adakah Di Dalam Hidup Kita Bagaimana Kita Tahu Orang Di Sebelah Muda Masuk Dalam Kerajaan Surga Lihatlah Apa Yang Ia Lakukan Dan Lihatlah Buah Yang Ia Hasilkan Sebab Buah Yang Baik Dihasilkan Dari Pohon Yang Baik Pohon Yang Buruk Akan Menghasilkan Buah Yang Buruk Kerajaan Surga Menjadi Fondasi Untuk Kita Seperti Rumah Kita Membangun Fondasi Rumah Kita Di Atas Pasir Atau Di Gunung Batu Gunung Yang Keras Pada Saat Air Banjir Datang Maka Kalau Kita Menanam Di Pada Pasir Maka Rubulah Rumah Kita Hari Ini Apakah Kita Telah Menerima Kerajaan Surga Hari Ini Apakah Hati Kita Ditanam Di Konsep Kerajaan Surga Adakah Hidup Kita Hati Kita Di Ubah Di Mohon Tuhan Untuk Menolong Kita Di Hari Konferen Hari Ini Hidup Kita Sungguh Dibalikkan Oleh Tuhan Amin Saudara Saudari Semua Kita Bersama Merespon Menyembah Tuhan Allah Kita Tuhan selamat menikmati 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 Hari ini yang harus kita berdoa untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus bersama Yesus membawa kerajaan surga, yaitu dengan melepaskan bingkai-bingkai atau adat istiadat kita. Hari ini, di sini, kamu dengan berkorban untuk sampai di sini, kita membawa banyak pengharapan dan pikiran kita. Seperti orang farisi melihat Yesus, mereka masih menggunakan cara-cara Yesus untuk menyalahkan Yesus. Itulah menghakimi dan menyerang Yesus. Jadi pada saat kamu di sini, di dalam yang ikut KKR tiga hari, kamu akan melihat. Apakah kamu bisa melepaskan akan bingkai-bingkai atau adat-adat istiadatmu? Apakah kamu siap untuk mengosongkan dirimu? Apakah kamu merindukan anggur baru? Apakah kamu merindukan kerajaan surga datang kepadamu? Mari pejamkan mata. Letakkan tanganmu di atas hatimu dan berdoa untuk dirimu sendiri. Berdoa. Sebab hatiku siap untuk menampung kerajaan surga, kerajaan Allah. Ini adalah perubahan kerajaan surga datang ini adalah kebangkitan bagi kita. Apakah kita siap untuk menyambut? Bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Jangan membawa beban. Jangan membawa pikiran masa lalu. Di hari sabat. Terhadap pelayanan. Terhadap keluarga. Terhadap masa lalu kita. Kita sekarang katakan bukan gunung. Kita punya pikiran yang lama. Hari ini datang di hadapan Allah. Lepaskan bingkai-bingkai kita. Siaplah. Bersiaplah. Persiapkan hatimu. Persiapkan untuk dibalikkan hidupmu. Ruh Kudus aku mengundang engkau untuk datang. Saat ini lembutkanlah hati kami. Lembutkanlah hati kami. Kami membawa dengan kerinduan. Membawa Kerinduan Yesus Kami mau datang Pada kasihmu Mula-mula Kami rindu akan kasihmu Kami datang disini Hanya sekali aku mengalami dengan engkau Hal yang sangat Dalam pengalaman yang sangat Dalam pengalaman yang sangat berharga Baik kami di Hongkong Atau dari negara manapun kami datang Atau dari luar negeri Kami datang disini Hanyalah karena kami rindu akan engkau Yesus Mohon engkau nyatakan di tengah-tengah kami Perbaharui lah hidup kami Di hari sahabatmu Bagaimana engkau memperbaharui orang Sekarang kami datang dihadapmu Kami perlu untuk diubah Kami perlu dibalikkan Kami perlu diperbaharui Ruh kudus mohon engkau datang Lebih dalam lagi Agar kami menjamah kehendakmu Dan engkau menjamah kami Aku mau menjamahmu Dan lebih banyak lagi dijamah oleh engkau Yesus terhadap muridmu Engkau berkata Berbahagialah Hai kamu yang miskin Berbahagialah kamu yang lapar Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis Yang ditolak Yang dibenci Yang dikucilkan Yang dicelah Berbahagialah Tuhan hari ini kami datang dihadapanmu Kami berkata Kami rindu akan engkau Karena kanya rindu kepada engkau Tuhan Kami pun hati kami juga diremukkan Tuhan kami mau membuka hati kami Agar Mengalami Kebenaranmu Mengalami engkau Seperti versi Perintah 10 Perintah Tuhan Kami mau mengalami Dan juga kami berkata Kami mau Engkau buka Dibuka hati kami oleh engkau Dan menampung engkau Yesus Patahkan Semua Kebiasaan lama kami Tuhan Yesus Kami berterima kasih Kita sekalian saling berdoa Hidupkan Murid-murid Kerajaan surga Maka kita akan berbeda Dengan dunia ini Pikiran kita Cara hidup kita Sifat kita Akan berbeda Dengan dunia kita Kita dipanggil Dan juga kita dipisahkan Dan dikuduskan Maka kita berbeda Ini perlu keberanian Penuh Dengan benar Dan tertuju Pada pohon kehidupan Jadi kita Mari kita saling mendokakan Mohon Tuhan Memberi kita Kekuatan Kemampuan Keberanian Agar kita Berbeda Dengan dunia ini Menjadi Murid Kerajaan surga Kita adalah Milik Kerajaan surga Kita adalah Umat kerajaan surga Yaitu Murid kerajaan surga Dimanapun Kita berada Kita berdoa Saling berdoa Untuk saling Kerinduan kita Dan juga Kita harus mengerti Akan kebenaran Hidupkan kebenaran Sungguh Kita menjadi Muridnya Yesus Menjadi Rasulnya Yesus Dengan dunia ini Kita terbalik Kita berbeda Dan juga kita tahu Pada saat kita berbuat Demikian Yesus berkata Berbahagialah kita Atau Diberkatilah Kita Yesus Yesus Kami sungguh Memerlukan Kasimu yang Sejati Kasih Yesus Kasih Ayah Yesus Kasih Allah Dan juga Dalam konferen ini Kami mau Menghidupkan Untuk saling Mengasihi Dengan sesama Dan di Kesempatan ini Kami menerima Kasih Tuhan Yesus Kasih Yang Sejati Kasih Yang Sejati Dan juga Di dalam Konferen ini Dalam Tiga Hari Kami Kami Mengasihi Saudara Saudari kami Dari berbagai Era yang Datang Kami saling Mengasihi Dan juga Saling memberi Semangat Dan juga Saling Mendukung Dan di Sini Kamu Sungguh Sungguh Harus Menghidupkan Kasih Karena Keterbatasan Tempat Ada Sebagian Akan Datang Di Ruang Tata Kursi Atau Ada Sebagian Orang Di Fully Di Lantai Dua Yang Kamu Di Fully Apakah Kamu Saling Mengasihi Kita Harus Hidupkan Saling Mengasihi Yesus Engkau Penuhi Kami Kami Kembali Menerima Kasih Kami Mengasihi Saudara Kami Kami Mengasihi Saudara Saudari Kami Kalau Kami Sama Saudara Tidak Saling Mengasihi Bagaimana Kita Bisa Mengasihi Musuh Kita Dalam Beberapa Hari Ini Kita Harus Hidupkan Kasih Yang Sejati Pada Saat Kamu Pulang Kamu Akan Berkata Aku Menghidupkan Kasih Dan Bisa Mengasihi Musuh Dan Yang Saya Mengundang Saudara Saudari Semua Seperti Yang Dikatakan Oleh Pastor Adino Banyak Orang Bagaimana Yang Harus Apa Yang Harus Kita Lakukan Yaitu Berdoa Sebab Dalam Dua Hari Akan Dipenuhi Oleh Banyak Orang Di Lantai Dua Lantai Satu Atau Di Overroom Dan Juga Untuk Yang Disini Melayu Kita Berdoa Urung Staff Gereja Para Pelajar Dan Tenaga Sukalera Mohon Tuhan Untuk Menolong Kita Ada Kesempatan Untuk Merima Pengetahuan Dari Tuhan Kita Menerima Mari Mari Berdoa Untuk Hidup Kita Untuk Tim Berdoa Dan Untuk Dirimu Dan Keluargamu Berdoa Mohon Tuhan Yesus Kami Berdoa Engkau Urapi Pastor Joshua Dan Simo Ruh Kudus Engkau Bekerja Pada Mereka Dalam Kehidupan Mereka Sehingga Bisa Mengubah Kehidupan Kami Dan Ruh Kudus Engkau Ada Pada Kami Setiap Orang Urapi Staf Gereja Pelajar Dan Tenaga Sukarela Ruhmu Ada Tengah Tengah Kami Penuh Dengan Kebaikan Penuh Dengan Kesabaran Kasih Dan Juga Masih Banyak Kekuatan Hikmat Dan Pengetahuan Dan Juga Kesabaran Ada Di Dalam Kami Pada Saat Kami Melayani Dengan Membawa Kekuasa Kerajaan Surga Penuh Dengan Kekuatan Terima Kasih Tuhan Yesus Kekuatan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.